Oke, jadi hari ini kita bakal grinding dari level 1 sampai level max Dan ya, bukan hanya itu, gue juga hanya pake kombat dan buah iblis duck aja So, ya langsung aja kita mulai petualangan kali ini Dan semua cerita ini dimulai dari Desa yang berada di versi yang bernama Desa Tahu Kecamatan Gejerot Disana hiduplah pemuda yang bernama Dennis Bindonto Eh, salah pak skrip Pemuda yang bernama Kurohige atau Marshall The Teacher Ya, hell no row Dan semua petualangnya dimulai ketika dia menghajar para bandit-bandit atau preman-preman yang berada di versi di daerah kampungnya cuy Dikarenakan si Kurohige ini sudah dilatih keras oleh bapaknya Makanya sekarang ini dia tumbuh sebagai orang yang kuat dan juga berkasa Dan setelah dia selesai menyelesaikan bandit-bandit yang ada di kampungnya Dia tidak puas Dia menuju ke pulau selanjutnya Dan di tengah perjalanan dia menemukan sebuah kapal besar yang aneh Dan disini dia menemui seseorang yang misterius yang bukan dari sana Dan terjadilah suatu percakapan Hingga pada akhirnya si Kurohige menyerang si orang misterius ini cuy Bukan serangan fisik tetapi serangan kata-kata yang memang merendahkan orang misterius ini Dan pada akhirnya dicuekin dan membuat Kurohige naik darah dan memukul si orang misterius Tanpa disadari Kurohige ternyata orang misterius ini kuat banget cuy Dia datang dari dunia lain dan membuat Kurohige bertanya-tanya bagaimana orang ini jadi kuat Eh orang ini malah memberikan sebuah buah Buah aneh banget yang katanya akan memberikan kekuatan kepada si Kurohige Kurohige pun memakan buah tersebut dan dia merasakan sebuah kekuatan yang aneh bangkit di dalam dirinya Dan ya petolongan dari si Kurohige ini akhirnya berlanjut cuy Disini dengan kekuatan yang baru dia miliki dari orang misterius itu Akhirnya si Kurohige bisa mengalahkan musuh-musuhnya dengan mudah banget Apalagi di pulau jungle ini dari monkey, gorilla, bahkan disini si Kurohige berani menantang boss yang berada di pulau ini Yaitu si Gorilla King Dengan kekuatan buah hitam yang dimilikinya Segala penduduk yang dirasa musuh dari Kurohige di pulau jungle ini sudah ia kalahkan Dan disini Kurohige merasa kurang kuas dan akhirnya ketika di perjalanan dia mampir dulu di sebuah kota tengah Dan ketika si Kurohige mencari perbekalan di kota tengah Dia melihat seorang manusia ikan yang sombong banget cuy Yang dia bilang adalah orang terkuat di lautan ini Tetapi Kurohige bilang tidak Kurohige berhasil mengalahkan orang yang katanya terkuat di pulau ini Dan pada akhirnya si Kurohige melanjutkan petualangannya ke pulau pirate Atau ke pirate village untuk mengajar para bajak laut yang katanya merupakan kelompok bajak laut terkuat Tetapi semuanya ternyata hanya bualan belaka Menurut Kurohige pulau ini hanya diduduki oleh orang-orang lemah yang mengaku dirinya kuat Seperti para pirate dan juga brute ini cuy Sampai pada akhirnya si Kurohige melawan boss atau penguasa pulau pirate village ini Ya benar dia adalah si Bobby alias si Badut Dan ya dengan mudahnya si Kurohige menghajar si Badut itu Dan ternyata si Kurohige berhasil membuka kekuatan lain dari buah itu Yaitu skill 2 dari buah gelap ini Ketika di perjalanan dia melihat pulau yang aneh banget yaitu padang pasir di tengah lautan Dan langsung aja dia kesana dan menemui desert bandit dan juga desert officer Tak lama kemudian dia melawan para desert bandit dan officer dengan mudah Bukan tandingan seorang Kurohige di pulau barusan Hingga pada akhirnya si Kurohige ke Frozen Village dan menemui seseorang Ternyata disini dia menemui si ability teacher alias kakek Sugiyono Untuk berlatih flash step husohoku haki dan juga sky jam Yang mana itu membuat kekuatan dari Kurohige semakin tak terbatas cuy Dia menghajar para musuh-musuh snow bandit bahkan snowman dengan mudahnya Dikarenakan buah dark yang merupakan buah logia Yang mana penggunanya gak bakal bisa dihajar orang yang gak mempunyai busohoku haki Dan disini Kurohige pun menghajar boss atau penguasa Frozen Village juga Yaitu si Yeti dengan mudahnya Selesai berurusan di Frozen Village dia pergi ke lautan lagi Untuk pergi ke pulau Marine Fortress Untuk menghajar para merin-merin yang katanya penguasa lautan dan penegak keadilan Berkentangan dengan kebebasan Kurohige tidak menyukainya Yang membuat Kurohige mengalahkan semua para ship pedi officer Hingga si admiral disini dia lawan cuy Dengan kekuatan buah dark yang sudah terbuka lagi Kekuatannya yaitu Black Hole Disini si Kurohige berhasil membuat si admiral terpojok Dan pada akhirnya si Kurohige berhasil mengalahkan si Vice Admiral yang menguasai Marine Fortress Perjalanan pun ia lanjutkan Tetapi di tengah perjalanan dia diserang oleh seseorang pengguna buah cahaya Dan disini pertarungan pun tidak kerelakan cuy Serangan demi serangan dilontarkan oleh Kurohige begitu juga dengan pengguna buah cahaya Hingga pada akhirnya Kurohige berhasil memojokkan si pengguna buah cahaya Dan membuatnya tenggelam di dalam lautan Dan perjalanan Kurohige pun berlanjut Dia menuju ke Skyland dan menghajar para Sky Bandit disana dengan mudahnya Bukan hanya para Sky Bandit yang menjadi halangan disana cuy Ternyata ada juga beberapa kelompok yang bernama Dark Master Yang memiliki kekuatan cukup besar Yang tidak sengaja membuat kekuatan dari Kurohige bangkit Yaitu skill yang keempat Skill yang bernama Dark Hole Kekuatan dua Dark yang luar biasa membuat si Kurohige tidak terkalahkan disini Bahkan dikroyok oleh para Dark Master penguasa daratan ini pun juga tidak membuat si Kurohige kewalahan bro Sampai pada akhirnya si Kurohige melanjutkan petualangannya menuju ke penjara atau ke prison Untuk melawan para tahanan-tahanan yang memiliki riwayat pertarungan yang kuat Kurohige pun mencari para tahanan yang memiliki bonti besar disini Tetapi sulit ditemukan oleh si Kurohige Yang mana pada akhirnya Kurohige menghajar para tahanan-tahanan yang berada di penjara ini Dari tahanan biasa hingga tahanan yang di label berbahaya atau Danger Prisoner Tidak cukup sampai disitu si Kurohige juga menghajar para penjaga-penjaga yang berada di penjara ini Dari Warden yang sama sekali tidak menjadi masalah oleh si Kurohige Dengan kekuatan Darknya dia berhasil mengalahkan Warden dengan mudah Tetapi belum sampai disitu saja Disini Kurohige juga melawan Ship Warden yang merupakan tingkat atasan dari Warden biasa Yang mana cukup menguras kekuatan Kurohige tetapi tetap saja tidak menjadi masalah Bahkan Kurohige mencuri short si Chief Warden ini Sampai pada akhirnya si Kurohige melawan pemimpin utama di prison ini Yaitu Swan Pengguna buah spider yang masih belum terawak Tetapi tetap saja pengguna buah iblis itu cukup merepotkan Tetapi Kurohige lebih kuat dari dia dan disini pun aksesoris dari Swan pun diambil oleh Kurohige Dilanjut Kurohige menuju ke Jungle Island untuk menyelesaikan sebuah teka-teki Yang memiliki tujuan membuka akses melawan orang kuat rahasia yang tersembunyi di lautan pertama ini Conan katanya orang ini memiliki haki yang kuat dan juga kekuatan pedang yang berwarna merah Selaras dengan Kurohige yang akan haus kekuatan dan juga kebebasan Akhirnya Kurohige pun menyelesaikan puzzle ini Dari menyalakan tombol, mengambil cangkir dan air suci untuk diberikan kepada seseorang Agar seseorang itu memberikan informasi Dan setelah perjalanan yang cukup lama hingga pindah-pindah pulau Akhirnya Kurohige menemui orang terakhir yang akan memberikan informasi kepada dia Tetapi orang terakhir ini memberikan syarat untuk menghajar seorang mob leader yang berada di goa rahasia Tetapi cukup mudah bagi Kurohige untuk menemukan goa tersebut Dan menghajar mob leader yang dimaksud oleh orang yang memberikan syarat itu tadi cuy Disini si Kurohige menghajar mob leader dengan kekuatan goa hitamnya Dan ya Kurohige berhasil mengalahkan mob leader Yang artinya Kurohige berhasil menyelesaikan misi dari orang ini Dan si orang informawan ini akan memberikan informasi Begitu juga dengan relik atau kunci rahasia menuju orang terkuat rahasia di lautan pertama ini Dan ya dia adalah si Jackie Saints of the Year Pertarungan pun tidak terelakkan cuy Kekuatan demi kekuatan membuat chaos di pulau jungle ini Bahkan kekuatannya pun terdengar sampai di lautan lain Kilatan pedang merah si Jackie pun keluar cuy Bahkan disini si Kurohige merasa terpojok Hingga pada akhirnya Kurohige berhasil dan mengambil pedang utama dari si Jackie ini Untuk sebagai tanda bahwa Kurohige berhasil mengalahkan si Jackie Perjalanan pun dilanjut menuju ke kolosium Untuk melawan para toga warriors yang katanya adalah orang-orang terkuat yang memiliki kekuatan baja Bahkan konon katanya terdapat juga orang yang bernama gladiators Atau orang terpilih yang bisa memenangkan pertarungan di kolosium Tetapi semua itu bukan halangan untuk si Kurohige Dan disini Kurohige menuju ke pulau-pulau lain yaitu salah satunya adalah pulau vulkanon Kurohige menunjukkan betapa kuatnya kekuatan buah gelap ini Dia melawan para military soldiers dengan mudahnya Bahkan disini terdapat juga musuh-musuh yang katanya merupakan mata-mata terlatih di lautan pertama ini Dengan rasa yang tak gentar Kurohige menghajar para mata-mata ini cuy Yang mana memang bukan tandingan pengguna buah hitam ini Pada sampai akhirnya dia bertemu magma admiral yang ternyata bersemayam di pulau magma ini Ya dia adalah pembuat donat terlatih sepanjang didiknya Meskipun cukup sengit disini kemenangan tetap dirai oleh Kurohige Yang mana sekarang Kurohige menuju ke pulau underwater city dan merawan para fishman warriors disana Kekuatan kegelapan pun dikeluarkan oleh Kurohige Yang membuat para fishman warriors ketakutan dan pada akhirnya kalah cuy Bahkan disini terdapat juga anggota khusus para fishman yaitu fishman komando yang melawan Kurohige Tetapi tetap saja hasilnya nihil Kurohige terlalu kuat Dan ya disini pemimpin dari para kelompok tadi akhirnya turun tangan Yaitu fishman lord Siapa sangka fishman lord ini cukup tangguh cuy Bahkan memiliki mode marahnya Ditambah lagi si fishman lord ini memiliki pedang yaitu trident yang cukup sangat membahayakan untuk Kurohige Tetapi bukan Kurohige namanya kalau tidak berani melawan orang-orang terkuat yang berada di depannya Kekuatan demi kekuatan dikeluarkan oleh kedua pihak Yang mana membuat seluruh lautan mendengar pertarungan antara kedua orang kuat ini Tetapi pada akhirnya ya Kurohige berhasil mengalahkan fishman lord dan mengambil sword trident milik fishman lord Bukan untuk dipakai tetapi untuk tanda bahwa Kurohige berhasil mengalahkan pemimpin terkuat di lautan versi ini Perjalanan masih lanjut Disini Kurohige mendapatkan informasi mengenai orang yang bisa mengejarkan yang namanya Ken Busoku Haki atau Instinct Instinct atau Ken Busoku Haki merupakan kekuatan yang bisa membaca pergerakan orang Atau meramal masa depan di beberapa detik ke depan Yang membuat pengguna dari Instinct atau Ken Busoku Haki ini bisa menghindari kekuatan-kekuatan yang menyerang dirinya Dan setelah mendapatkan kekuatan itu Kurohige melanjutkan mengalahkan para musuh-musuh yang berada di Skyland ini Terutama God's God atau penjaga dewa Orang-orang sekelas penjaga dewa pun bisa dikalahkan oleh Kurohige Yang mana membuat para sandat semarah dan mengkroyok si Kurohige Tetapi kekuatan gabungan mereka pun tidak bisa mengalahkan Kurohige yang terlanjur kuat dengan buah hitam yang dia memiliki saat ini Melihat para anak buahnya dikalahkan oleh pengguna buah hitam si Weisper pun tidak terima Dan disini si Weisper langsung turun tangan untuk mengalahkan pengguna buah hitam ini Tetapi tetap saja meskipun dengan basokan dan kekuatan Weisper yang cukup kuat Tetap saja belum bisa mengalahkan sang Kurohige pengguna buah hitam Dan semakin gilalah Kurohige untuk menjadi orang terkuat di dunia ini Akhirnya dia melanjutkan untuk melawan para Royal Soldiers Bahkan Thunder God yang merupakan dewa dari buah Rumble Yang selama ini diagung-agungkan oleh penduduk dari Upper Skyland di lautan pertama ini cuy Sungguh gila Kurohige ini ya Wirya Anjay Pertarungan memakan kurang lebih 5 hari Dan pada akhirnya Kurohige memenangkan pertarungan tersebut Sungguh gila Kurohige ini Dan saatnya Kurohige menuju ke pulau lainnya yang berada di lautan pertama ini Yang mana ternyata pulau ini adalah pulau terakhir yang berada di lautan pertama Dari Gale Pirate hingga Gale Captain dikalahkan oleh Kurohige dengan mudahnya Mengenakan buah iblis dark atau buah hitam yang sungguh menakutkan Memang ya Pertarungan yang cukup bisa di handle oleh Kurohige pun berakhir Sampai pada akhirnya dia bertemu Sang Saibok yang bernama Frankie Chan Di sini Frankie Chan merupakan bos yang menguasai di pulau terakhir ini atau Water 7 ini cuy Sang Saibok yang memiliki kekuatan robot dan hobi ngentuk Bisa di kalahkan pada akhirnya oleh si pengguna buah hitam ini Atau si tidak lain adalah Kurohige Dan akhirnya semua pulau di lautan pertama sudah dikuasai Atau sudah ditaklukkan oleh Kurohige Tetapi Kurohige belum merasa puas Dan di sini dia berusaha mencari informasi mengenai pulau-pulau lain di dunia ini Akhirnya dia berlayar menuju ke suatu tempat Yang mana tempat itu sedang disinggahi oleh seseorang yang bernama Milkar Detektif Ternyata Militar Detektif merupakan orang kuat yang sekarang sudah pensiun Di sini Kurohige dikasih tahu Kalau ada lautan lain di dunia ini Yang bernama Lautan Kedua Tetapi sebelum ke Lautan Kedua Si Kurohige harus bisa mengalahkan yang namanya S Admiral yang berada di Frozen Village S Admiral memiliki kekuatan S yang cukup merepotkan Karena juga buah logia cuy Di sini pertarungan antar buah logia yang kuat pun terjadi Dan pada akhirnya seperti biasa Kurohige memenangkan pertarungan ini Dan si S Admiral mengaku kalah oleh Kurohige pengguna buah hitam Dan disuruh untuk mengasih tahu si Militari Detektif Militari Detektif bilang kamu harus menuju ke Middletown dan bertemu Mr. Captain Dan dari sinilah si Kurohige tahu bagaimana kelautan kedua Anyway jangan lupa ditekan tombol like-nya dulu ya Bentar doang biar gue semangat ngonten buat konten ke depannya Finally si Kurohige berhasil menginjakan kakinya di lautan kedua Dan mulai melanjutkan petualangannya untuk mengalahkan orang-orang terkuat yang ada di lautan ini cuy Dimulai dari Riders hingga ke Mercenaries Bukan halangan untuk Kurohige yang memiliki buah hitam ini Karena kan orang-orang disini masih cukup-cukup kalau kata Kurohige cuy Jadi cukup mudah bagi Kurohige untuk mengalahkan penduduk di Kingdom of Rose ini Bahkan seorang Diamond yang merupakan orang terkuat yang diberada di Kingdom of Rose bisa Kurohige kalahkan Kabar dari seorang Kurohige pun mulai tersebar di lautan kedua ini Hingga disini Kurohige berhasil menghajar para Sound Pirate Yang merupakan Pirate dari seorang Don Swan Yang merupakan pemimpin atau penguasa dari Kingdom of Rose yang sedang menduduki di mansion dia Bahkan para ilmuwan-ilmuwan yang memiliki kekuatan merepotkan yaitu Factory Staff bisa diatalkan cuy Hingga suatu saat ada seseorang berlambut hijau yang bernama Bartillo meminta bantuan kepada Kurohige Untuk mengalahkan para sisa-sisa Sound Pirate yang berada dan sembunyi di Kingdom of Rose ini Bukan tanpa alasan Kurohige membantu Bartillo Dikarenakan Bartillo berjanji akan memberikan informasi mengenai lautan yang lebih berbahaya dan musuh-musuh yang lebih kuat nantinya Tapi bukan Sound Pirate saja disini ada Jeremy pengguna buah Spring yang menjadi tujuan dari Bartillo ini cuy Kita gak tahu apa tujuan Bartillo menyuruh kita mengalahkan mereka entah itu dedam pribadi ataupun masalah lain Yang pasti Kurohige tidak mementingkan itu yang penting mah ada informasi soal orang terkuat Dan ya Sound Pirate hingga Jeremy udah di kalahkan oleh Kurohige Disini Kurohige bisa lanjut ke pulau yang lain yaitu mengalahkan para Marine Lieutenant Sebegitu juga para Marine Marine Commander Ketika melawan para Marine Marine ini si Kurohige merasakan aura aneh di dalam tubuhnya Seakan-akan bahwa buah ini ingin meledak cuy Entah itu tanda apa nanti kita akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Kurohige Hingga Kurohige berhasil mengalahkan semua para Marine di Green Zone ini Dan menyisakan seorang boss yang bernama Fajita Fajita memiliki kekuatan Gravity dan juga Short Gravity Camp Meskipun begitu bukan menjadi masalah untuk Kurohige sang pengguna buah kegelapan Seorang petinggi Admiral berhasil Kurohige kalahkan di Green Zone ini Dan pada akhirnya Kurohige melanjutkan petualangannya untuk melawan para zombie-zombie yang ia temui di perjalanan petualangan dia Tak salah lagi dia udah memasukin di area graveyard di pulau para zombie dan vampir Tetapi tetap saja cuy bukan menjadi lawan yang seimbang Kurohige Disini Kurohige berhasil mengalahkan zombie dan vampir dengan gampang dan sudah bisa menuju ke pulau Snow Mountain Di pulau Snow Mountain ini berisi para petarung-petarung salju yang cukup tangguh Bahkan disini terdapat penduduk yang bernama Winter Warriors bisa meng-stun yang namanya seorang Kurohige Tapi setap saja cuy Kurohige tidak terkalahkan Petualangan Kurohige berlanjut hingga dia berlabuh di Hot and Cold Atau di bagian Pulau Hazar Tempat penelitian dan juga tempat kedua suhu berlawanan di dunia ini berkumpul Yaitu Pulau Dingin dan Pulau Panas Perlawanan yang mereka berikan sebenarnya cukup dirasakan oleh Kurohige Dikarenakan penduduk dari Pulau Dingin ini sudah mempunyai kekuatan yang sudah diajarkan oleh para pendahulunya Sampai pada akhirnya disini si Kurohige melawan Boss Smoke Admiral yang berada di bagian panas pulau ini cuy Dengan kekuatan asap yang cukup merepotkan Kurohige cukup kewalahan Tetapi tetap saja Kurohige pemenang dari perduelan ini Setelah selesai berurusan dengan para anggota di bagian dingin Disini waktunya Kurohige menghajar para penduduk di pulau-pulau yang berada di bagian panasnya Dari Magma Ninja sampai Magma Pirates Sampai pada akhirnya Kurohige menemukan sebuah kapal yang disitu Berisikan para orang-orang terkutuk dan orang kuat yang menjadi satu dan menjadi satu kelompok bajak laut Kurohige yang merasa dirinya tertantang langsung saja memasuki kapal angker tersebut Dan menghajar para penduduk dan juga para anggota di kapal itu Disini Kurohige menunjukkan betapa menakutkannya buah hitam Sampai pada akhirnya Kurohige berhasil menghancurkan kapal itu dan berlabuh di Winter Castle Atau di sebuah kerajaan yang disemayami oleh Ex Admiral Waker Ternyata orang ini adalah seseorang yang telah Kurohige kalahkan di lautan pertama tadi Ketika Kurohige ingin menuju ke lautan kedua tadi Dan disini Kurohige masih bisa mengalahkan si Admiral Waker Hingga Kurohige mengkoleksi pedang Admiral Waker yang bernama Renyoku Perlayaran dilanjutkan Kurohige sampai dia berlabuh di pulau terakhir yang berada di Second Sea ini Yaitu di School Island Tempatnya si Monster Kaido Dari si Soldiers hingga si Beast di kalahkan disini Tetapi sayang sekali Kurohige tidak bisa menemukan Kaido disini Dikarenakan Kaido sedang berpergian berlayar bersama anak-anak buahnya Jadi disini si Kurohige cukup marah dan mulai menghajar para orang-orang yang menghampirinya Tapi petualangannya masih berlanjut dan akan mengejar Kaido sampai dia mendapatkannya Sesampainya di pulau ini ketika melawan para Water Fighters Kekuatan Kurohige bangkit Dan di waktu yang bertepatan dia bertemu dengan Ghost Fight Keeper Disini Kurohige melawan Fight Keeper dengan kekuatan yang sudah terawaken Di salah satu skill yang ia miliki Ternyata tanda-tanda darah bergetar kekuatan bergetar di Green Zone tadi Merupakan tanda-tanda kekuatan buah hitam Kurohige akan terbangun Dan berkat kekuatan yang sudah terbangun Kurohige berhasil mengalahkan Tidekeeper dan mengambil pedang Tidekeeper Yaitu Dragon Trident untuk koleksi Setelah itu Kurohige mencari informasi soal lautan ketiga Tetapi ketika masuk cafe di Kingdom of Rose Dia bertemu dengan orang misterius yang memberikan kekuatan buah hitam kepadanya Ketika di versi tadi Beberapa saat mereka mengobrol mengenai lautan ketiga Akhirnya orang misterius tadi mau memberikan informasi Disini dia juga memberikan sebuah kekuatan buah iblis baru Tetapi Kurohige tidak tertarik cuy Obrolan semakin mendalam dan akhirnya Kurohige tahu bagaimana cara ketersih Yaitu dengan cara memberikan sebuah buah kepada seseorang yang bernama Trevor Agar mendapatkan informasi lebih Serta memberikan akses jalan untuk menemui bos utama di Bali Kingdom of Rose ini Tak lain dia adalah Don Swan Pertarungan antara pengguna buah hitam dan buah spider tidak terelakan Kekuatan demi kekuatan dikeluarkan oleh kedua pengguna buah ini Hingga pada akhirnya terdapat aliansi si Kurohige Yang tidak sengaja dia ikut masuk ke ruangan Don Swan cuy Disini mereka bekerja sama dikarenakan Don Swan cukup tangguh dengan kekuatan spider yang ia miliki Setelah mereka bekerja sama akhirnya si Kurohige berhasil mengalahkan si Don Swan Dan siap untuk berlayar ke lautan berikutnya Tetapi kebetulan sekali ketika dia pergi ke green zone Dia menemui seseorang yang menawarkan meningkatkan kekuatan human race nya Atau kekuatan manusia yang sebenarnya ke versi 2 Dengan syarat dia harus menemukan 3 jenis bunga Yaitu bunga merah, bunga biru, dan bunga kuning Setelah beberapa saat dia mencari bunga Dia malah menemukan orang misterius yang menjual pedang langka Pedang legendary yang bernama legendary sword dealer Disini dia menawarkan pedang wando yang langka banget Jadi Kurohige membelinya untuk koleksi lagi tentunya Dan dilanjut Kurohige mencari bunga biru Yaitu bunga terakhir yang belum dia temukan Hingga pada akhirnya dia menemukan di sebuah goa misterius Dan setelah ketiga bunga berhasil ia kumpulkan Dia kembali ke alkemis dan meningkatkan human race nya ke versi 2 Dilanjut si alkemis bilang dia bisa memversi 3 kan Jika menemui si Erowie atau anak Rip Indra Disana dia bisa membantu untuk meningkatkan skill race human dia ke versi 3 Tentunya dengan syarat yaitu mengalahkan Jeremy Mengalahkan Diamond dan mengalahkan Fajita Yang mana tadi sebenarnya sudah Kurohige berhasil kalahkan Jadi mau gak mau Kurohige harus melawan mereka tadi Dengan kondisi yang mereka masih belum sembuh sepenuhnya setelah Kurohige kalahkan Tetapi tetap saja demi syarat untuk meningkatkan ke versi 3 Kurohige harus melawan lagi meskipun musuh-musuhnya sedang kesakitan And finally Jeremy Diamond dan begitu juga dengan Fajita berhasil Kurohige kalahkan Dan dia kembali ke Erowie dan memberikan bukti Sehingga Erowie membantunya meningkatkan race human Kurohige ke versi 3 Bukan hanya itu Kurohige mendapatkan informasi untuk menemui King Red Hat Agar bisa mengakses lautan ketiga Karena hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke lautan ketiga Di sini Kurohige harus melawan Rip Indra yang mana penguasa seluruh lautan cuy Dengan arahan King Red Hat di sini Kurohige mengeluarkan seluruh kekuatan buah hitam yang ia miliki Dan berhasil mengalahkan Rip Indra Sayangnya di sini King Red Hat terkalahkan oleh Rip Indra Dan untungnya Kurohige berhasil terselamatkan cuy Sebelum King Red Hat kalah King Red Hat memberikan pesan ke Kurohige untuk mengobrol ke Mr. Captain yang berada di Green Zone Di situ langsung saja Kurohige menemui Mr. Captain untuk dibantu menuju lautan ketiga Dan ya finally Kurohige menyentuh lautan ketiga Dan mulai membuat kerusuhan yang dimulai dari Port Town Kedamaian di Port Town telah terpecahkan oleh Kurohige yang datang dan menghajurkan kota ini Bukan hanya penduduk kota Para pendiam-pendiam hutan di Port Town juga ia kalahkan Terutama Boss Town yang memiliki kekuatan yang mirip buah roket ini cuy Dilanjut di sini Kurohige membuat kerusuhan di kota-kota wanita yaitu Hydra Island Ketika melawan Dragon Crew Warrior dan melawan Dragon Crew Archer Di sini kekuatan Kurohige mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya cuy Tetapi di sini Kurohige menghiraukan tanda-tanda itu Dan terus menghajar para penduduk Hydra Island sampai Kurohige puas Dan dia merasa dia telah layak menaklukkan pulau Hydra Island ini Di sini pun bahkan Giant Islanders pun dihajar habis-habisan Seorang wanita yang memiliki kekuatan yang luar biasa Bahkan Island Empress dihajar oleh Kurohige Kekuatan buah lofnya tidak mempengaruhi Kurohige yang haus akan kekuatan ini cuy Dan ya di sini Kurohige resmi menamatkan Hydra Island Dan lanjut ke Gretri atau pulau dimana Boss Kilo bersemaya Tetapi sebelum bisa melawan Boss Kilo Si Kurohige harus bisa mengalahkan para kroco-kroconya terlebih dahulu Sampai pada akhirnya si Kurohige berhasil mengalahkan semua anak buah dari Kilo ini cuy Dan ya waktunya Kurohige beradu kekuatan oleh Kilo Admiral ini Pertarungan sengit tidak terelakkan Dan sesampainya pada akhirnya si Kurohige berhasil menyerang dengan fatal si Admiral Kilo Dan berhasil mengalahkannya Dan di sini Kurohige berlanjut berlayar menuju ke pulau selanjutnya yaitu Floating Turtle Sampainya Floating Turtle dia disambut oleh Fishman Rider dan juga Fishman Captain Bukan menjadi halangan seorang Kurohige melawan kroco-kroco di Floating Turtle ini cuy Dengan pengalaman dan juga dengan kekuatan Kurohige Kurohige berhasil mengalahkan semua para Fishman tadi Dan di sini dia pindah ke suatu titik Floating Turtle untuk melawan para Forest Pirate dan juga Mythological Pirate Mythological Pirate memiliki kekuatan stun electric Sukuming yang cukup merepotkan Sehingga membuat dari penggua buah dark ini cukup kewalahan Mendengar ada yang rusuh di area Floating Turtle Akhirnya Kapten Eleven pun ikut turut tangan melawan pengguna buah hitam ini Tetapi apa daya cuy Pengguna buah hitam ini terlalu overpower Ya namanya juga MC Wir-Wir BeliRBX.com Menjadikan game pas sebuah permanen dan semua kebutuhan blockfit semua Dengan harga murah, sistem otomatis, dan cepat tentunya Berbagai item CD-ID dan bladeball juga tersedia di sini Beli apa lagi? Kunjungi segera BeliRBX.com Setelah berhasil mengalahkan Kapten Eleven, si Kurohige mengalahkan Jungle Pirate dan juga Musketeer Pirate Benar-benar dia membuat kerusuhan dan membuat chaos di Floating Turtle ini Sampai dia tahu bagaimana memasuki area terlarang Beautiful Pirate Beautiful Pirate adalah boss yang sangat merepotkan bagi siapapun penantang atau pembuat kerusuhan di Floating Turtle ini Berkat keberuntungan juga si Kurohige berhasil mengalahkan si Beautiful Pirate dan perjalanannya pun dia lanjut Menuju Haunted Castle untuk melawan para pasukan zombie yang lebih kuat seperti di Second Street Dari Seleketon, dari Seleketon, dari Sekeleton, sampai Living Zombie dia kalahkan Hingga dia bercapai titik di mana dia berhasil membangkitkan kekuatan kedua dari skill buah hitamnya ini Di titik ini kekuatan dari Kurohige semakin kuat dan semakin berbahaya Di Menikso, Poses Mami dia kalahkan dengan kekuatan buah hitam yang sangat brutal ini Meskipun Poses Mami disini memiliki buah dak juga Tetapi buah dak yang mereka miliki tidak seampuh buah dak yang dikuasai oleh pengguna yang buah ini cari Artinya buah iblis juga akan memilih-milih orang yang mana bisa memanfaatkan dan membangkitkan buah tersebut di dalam dirinya Sampai disini Kurohige menginjakkan kakinya di pulau Sea of Threat Pulau yang malah memiliki banyak pulau-pulau kecil dan penguasa di setiap pulaunya Dari Peanut Island, Ice Cream Island, Cake Island, Chocolate Island, sampai Candy Island Kurohige tidak mempermasalahkan itu Disini Kurohige merasa lebih senang karena masih banyak orang-orang yang harus dia kalahkan dan dia taklukan Semakin kuat musuhnya akan semakin kuat juga Kurohige mengalahkannya Sampai pada akhirnya dia bisa melawan boss yang berada di Ice Cream Island Yaitu si Big Mom Ketika melawan Big Mom saling mengadu kekuatan antara body sword dan buah hitam Kurohige Tiba-tiba ada Tenryubito datang Tenryubito yang bisa terbang dan bisa menggunakan kekuatan yang melebihi batas Ya bisa kalian sendiri ya terbang-terbang kayak gini Tetapi tidak masalah menurut Kurohige terkadang Tenryubito yang datang terbang-terbang kayak gitu Teringkali membantu dia dalam proses pergerai ini Alah skripter gak bisa punah apa ini wir Oke dilanjut disini Kurohige melawan para musuh yaitu Cookie Crafter yang berada di Cake Island Dan berputi juga dilanjut setelah berhasil berurusan dengan mereka Si Kurohige melanjutkan perburuannya melawan Cake Guard Yang lokasinya berdekatan dengan musuh-musuh sebelumnya cuy Dengan kekuatan buah awaken yang Kurohige punya Dia mengalahkan musuh-musuh yang berada di Cake Island ini dengan cepat dan dengan brutal Bahkan disini para baking soda pun ia kalahkan dengan cepat cuy Sampai pada akhirnya Kurohige melawan kepala Backers Dan berhasil meratakan semua pasukan kepala Backers ini Dan disini Kurohige siap menuju ke pulau Sea of Threat berikutnya yaitu Chocolate Island Di Chocolate Island ini terdapat beberapa kelompok musuh Dari Cocoa Warrior dan juga pasukan Sweet Thief Tapi tenang saja kekuatan buah Kurohige masih bisa menghandle para Cocoa Warrior dan Thief Thief ini cuy Kekuatan skill awaken buah dark yang kedua adalah mengeluarkan seperti tentacle-tentacle nakal Ya tentacle-tentacle ini bisa menghandle dan bisa menjaga para musuh-musuh Agar tidak terpental oleh kekuatan dari skill buah dark yang lainnya Jadi Kurohige bisa mengalahkan dan meratakan beberapa musuh sekaligus di hadapannya Menggunakan skill buah awaken yang dia milikin sekarang ini cuy Ditambah lagi ketika dia melawan para pasukan-pasukan disini Dia berhasil membangkitkan kekuatan buah dark dia yang ketiga Yaitu Endless Hole Yang sebelumnya kekuatan buah darknya dia areanya gak terlalu besar Sekarang menjadi sangat besar dan lebih mematikan Sampai pada akhirnya ketika dia melawan di area Candy Island Dia bertemu penjajah lainnya Disini Kurohige beradu mekanik dengan penjajah lainnya yang haus akan kekuatan Dan tentu saja disini Kurohige masih bisa terkena serangan-serangan yang cukup mematikan Tetapi tenang saja cuy Kurohige masih bisa menghandle Dan kekuatan buah dark yang Kurohige miliki tidak akan mengkhianatinya Dengan berbagai kombo dan kekuatan dari kombat yang dia miliki Akhirnya Kurohige memenangkan pertarungannya melawan penjajah yang tidak tahu asal berantahnya ini Ya song dikit gak naruh ya Kurohige guys harus songong dikit lah ya Let's go And alright Proses mengalahkan para penduduk Candy Island pun dilanjutkan oleh sang Kurohige Disini Kurohige sudah mencapai level dimana dia udah bisa pergi ke pulau selanjutnya Dan layak untuk mengalahkan para penduduk-penduduk Kiki Outpost dari Isle Outlaws hingga Island Boys pun ia hadapi dengan kekuatan buah darknya Ketika Kurohige melawan para Island Boys tiba-tiba ada pemburu bounty datang atau pemburu para penjahat yang sudah diakui dunia untuk mendapatkan hadiah yang ditawarkan pemerintah Dengan kekuatan kombat dan buah dark dia berhasil melawan musuh-musuh atau pemburu yang memiliki buah dan fighting style yang lebih mumpuni Alasan lain si Kurohige menjadi sasaran para bounty hunter adalah karena Kurohige sudah terlalu membuat kerusuhan di dunia ini Dan membuat lautan 1, 2, dan 3 tidak seimbang lagi Tetapi bukannya merasa terancam yang namanya Kurohige akan merasa lebih bahagia Dan disinilah dimana Kurohige berhasil mengalahkan para bounty-bontihan yang datang menghampirinya Dan secara tidak disadari para bounty-bontihan tadi membangkitkan kekuatan terakhir buah dark yang Kurohige miliki Yang mana secara tidak langsung Kurohige sudah mencapai batasnya di kekuatan buah dark ini Dan ternyata L-Campions menjadi musuh terakhir Kurohige saat ini di level max 2550 Belum sampai disini saja setelah mencapai level max Kurohige berburu yang namanya Elite Pirates Disini Kurohige mengambil misi Elite Hunter untuk mengalahkan para Elite Pirates Untuk mendapatkan cangkir suci seorang Rip Indra Bukan hanya Elite Pirates Kurohige juga mencoba berbagai metode seperti ke graveyard untuk berdoa agar mendapatkan God Calis Tetapi tetap saja semua hasilnya nihil dan disini terdapat juga yang namanya penyerbuan para Pirates Yang intinya Kurohige akan selalu didatangi oleh para Pirates Bounty Hunter untuk mengambil kepala dari si Kurohige ini cuy Tetapi Kurohige mah bodoh amat dengan semua hal itu Kurohige lanjut mencari Pirates Hunter sampai dia mendapatkan yang namanya God Calis Dan disaat-saat tertentu ada Pirates yang mencari Kurohige malah disini Kurohige mendapatkan harta Buah, manis, let's go Enjay, hoki banget gue bikin konten malah dapet beginian cuy Alright, pertualangan masih lanjut Kurohige belum menyerah dan mengalahkan puluhan Pirates Elite Sampai dia mendapatkan yang namanya God Calis Disini dia langsung saja menaruh God Calis di tempat suci dan memanggil bos seorang raja di antara raja lautan pertama, kedua, dan ketiga yaitu Rip Indra Pertarungan sangat sengit membuat Kurohige kewalahan Tetapi ada akhirnya Kurohige berhasil mengalahkan Rip Indra dan mendapatkan pengalaman bertarung yang lebih tinggi Disini Kurohige masih ingin melakukan pencarian God Calis Tetapi bukan dengan tujuan nge-spawn Rip Indra lagi cuy Dia mencari God Calis untuk membuka portal Dow King Dow King adalah raja dimensi lain yang mana ketika kalian ingin melawan dia, kalian harus membuka portalnya terlebih dahulu Dan itu dibutuhkanlah yang namanya God Calis Setelah Kurohige berhasil mendapatkan God Calis Dia menemui seorang Sweet Crafter yang akan membuat God Calis-nya menjadi God Calis yang lebih spesial Yaitu Sweet Calis Hal yang Kurohige harus lakukan sekarang adalah mengalahkan 500 orang di Cape Island Dan setelah mengalahkan 500 orang Akhirnya Kurohige membangkitkan portal menuju Dow King Pertarungan antara Kurohige dan Dow King sangat sengit dan memakan waktu hingga berhari-hari Pukulan demi pukulan kombo yang bos Dow King berikan membuat luka yang cukup parah di dalam raga Kurohige yang kuat ini Tetapi bukan Kurohige namanya jika tidak berhasil mengalahkan musuh-musuh yang berada menghadapinya Setelah berhari-hari bertempur mati-matian Dan disini Kurohige berhasil mengalahkan Dow King dan kembali ke dunia ketiga Ketika Kurohige lagi di Sea Castle Dia tiba-tiba mendengar suara aneh dari batu Batu itu bilang Kurohige harus menemukan pulau misterius Mirage Island Dan melihat bulan lalu mencari benda yang super-super langka Yaitu lever untuk mengakses di Temple of Time di atas grade 3 nanti Akhirnya Kurohige melakukan semua apa yang dikatakan batu itu cuy Dan Kurohige mendengar bahwa dengan melakukan ini Kurohige bisa membangkitkan kekuatan human-nya menjadi versi 4 di bulan Purnama nanti Tentu saja Kurohige yang gila akan kekuatan melakukan semuanya Sampai pada akhirnya Kurohige berada di titik melawan para orang-orang yang memang menginginkan kekuatan tersebut Dan berhasil memenangkan mengalahkan mereka semua Setelah Kurohige menjadi pemenang di antara mereka Terdapat cahaya putih yang menuntun ke tangga tak terbatas dan mencapai Dimana Kurohige berhasil menawaken race menjadi race versi 4 Dan ya itu dia adalah petualangan Kurohige dari level 1 sampai level max Begitu juga mendapatkan race versi 4 human So ya mungkin segitu aja untuk video kali ini Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalain lonceng And see you in the next video Inilah Jangan lupa di like, subscribe, dan nalainoku Subscribe, subscribe, dan jumpa di like, subscribe, dan subscribe, dan bingilk